Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dias Sahabat Dias tau gak? Pendidikan karakter dan mudi pekerti memang harus diterapkan pada setiap anak sejak dini Pada anak usia sekolah dasar harus dilatih dan diajarkan Bagaimana pentingnya pendidikan karakter dan mudi pekerti Karena pada anak usia sekolah dasar merupakan fondasi awal anak Untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan yang berakhlak Dan mempunyai kecerdasan bukan hanya akademik saja Melainkan juga kecerdasan emosionalnya Adanya pendidikan karakter dan mudi pekerti dari usia dini diharapkan Siswa dapat menempatkan diri kepada siapa dan dimana mereka berada Serta mampu menghargai dan berlaku dengan orang lain secara baik Salah satu bentuk upaya penanaman pendidikan karakter dan mudi pekerti Di rumah sekolah yaitu dengan menerapkan budaya 5S Apa itu budaya 5S? Budaya 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Mari kita ulas hal-hal yang terkait dengan budaya 5S S yang pertama yaitu senyum Senyum merupakan ibadah Biasanya seseorang tersenyum karena mereka sedang bahagia, senang, gembira, suka, dan sebagainya Senyuman menambah manisnya wajah Senyuman juga dapat melumpuhkan musuh, menyembuhkan penyakit, merekat tali persadaraan Dan bisa jadi sarana tercapainya perdamaian Rasulullah SAW bersabda Senyummu di hadapan wajah saudaramu bernilai sedukah S yang kedua yaitu salam Ucapan salam adalah doa terhadap sesama hamba Allah Ucapan salam juga dapat memadamkan api dendam dan permusuhan Bahkan dapat memperkuat tali persadaraan sesama kita Dalam Islam kita diajarkan mengucapkan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya atas kamu Salam juga merupakan bentuk pernyataan hormat Jika seseorang memberi salam kepada orang lain Berarti seseorang itu bersikap hormat kepada orang yang dia beri salam Rasulullah SAW bersabda Hadis riwayat muslim Yang artinya Wahai manusia, kebarlah salam Dan berilah makan kepada fakir miskin Dan sambungkan tali selaturrahmi dan solat malamlah Ketika semua orang tertidur nyenyak Kamu akan masuk surga dengan selamat S yang ketiga yaitu Sapa Menyapa identik dengan menegur Menyapa juga bisa berarti Mengajak seorang untuk bercakap-cakap Menyapa juga bisa memudahkan siapa saja Untuk bisa lebih akrab Saling kontak dan berkomunikasi Misalnya saja dengan memanggil nama Atau dengan sapaan-sapaan lainnya Dari Abu Hurairah SAW Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Hendaklah yang berkendara Mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki Dan yang berjalan kaki Mengucapkan salam kepada yang duduk Dan yang berjumlah sedikit Mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak S yang keempat yaitu Sopan Sopan adalah perilaku yang menyunjung tinggi Nilai-nilai menghormati Menghargai Tidak sombong Dan berakhlak mulia Perwujudan sikap sopan Dalam budaya Jawa Yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan Atau menggunakan bahasa kerama Ketika berbicara Dengan yang lebih tua Dan tidak memiliki sifat yang sombong Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Bukanlah termasuk golongan kami Orang yang tidak menyayangi anak yang kecil Dan tidak menghormati orang yang dituakan diantara kami S yang kelima Yaitu Santun Santun memiliki pengertian halus dan baik Dalam bertingkah laku Seseorang yang memiliki sikap santun Akan mementingkan kepentingan orang lain Daripada kepentingannya sendiri Inti dari sikap santun adalah Berperilaku sesuai aturan Dan ketenang norma yang ada Yang artinya Dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Kepada Al-Asjaj Al-Asri Sesungguhnya dalam dirimu Terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah Yaitu Sifat santun dan malu Hadis riwayat Ibnu Majah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!